Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah hadir di Adweek ini. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih buat yang telah hadir dan telah berdonasi. Juga buat sponsor ada sepatu fans, Scott Hillard, Genome ID, Women iChinese. Juga ada teman-teman komunitas, klas Tokovos, KDE ID, Lompol Induk Jember, Lompol Komunitas Genome Lidup Malang, Krim, Pagi Gopan Induk Solo, dan Genome Lidup Bogor. Langsung saja, disini saya mau cakap sedikit tentang transaksi inskrips lebih tepatnya. Jadi, disini saya kebetulan dominan bahasa Inggris, jadi saya mau cakap L10N, L10N itu localization. Misalnya kalau kita inputnya transaksi gitu saja. Intinya sih mengadaptasi apa-apa produk, application, atau dokumen konten untuk meet the language, cultural, and other requirement of a specific target market. Yang secara umum sih, ya kita merasakan dari bahasa asalnya aplikasi itu ke bahasa Indonesia. Toolsnya macam-macam, kita bisa nersibarkan secara online maupun offline. Nanti teman-teman bisa lihat juga presentasi dan slide-nya di event saya yang lain, di OpenSUSE VirtualSarm 2020. Jadi kalau online, betulnya ada weblet, transinfekt, kutul, dan nata. Kalau offline, ada aplikasinya namanya PoEdit, di translator, sama localize. Nah, di InScript itu ada beberapa konten yang perlu ditranslasikan. Yang pertama ada UI, antarmukanya. Ini bisa jadi wiki, juga ada source-nya. Tapi saya yakin teman-teman disini pasti UI-nya bahasa Inggris semua. Karena kalau pakai UI-nya bahasa Inggrisnya pasti binu. Saya yakin itu. Ya, punya saya juga bahasa Inggris. Yang kedua ada manual page. Ini dokumen manualnya ya. Ini bikinnya nggak ada, tapi source-nya ada di GitLab juga. Ini ada di, manualnya juga ada di webnya. Jadi selain kita ngetik manual di terminal, juga ada manual di webnya InScript. Kemudian yang lain ada ini, each and most preference. Ini juga dokumennya ada di web. Selanjutnya ada lagi tutorial. Nah, kalau yang tadi itu selain antarmukanya ada yang dokumennya di web ya. Nah, kalau ini nih, kalau kita lihat di menu help tuh ada tutorial. Ada tutorialnya macam-macam ya. Ada advanced classic dan seterusnya. Nanti itu kalau kita buka tuh ada file SVG-nya. Jadi contohnya seperti di gambar itu. Ini contohnya yang tutorial basic nanti ada file SVG. Jadi di dalamnya ada text. Nah, kalau kita mau menerjemahkan ini nanti, kita juga akan menerjemahkan text di dalamnya SVG ini. Website juga. Website ini malah komponennya macam-macam ya. Ada, kita bisa translasikan konten CMS-nya. Kita bisa menerjemahkan beritanya. Kita bisa menerjemahkan download kontennya juga bagian lain dari website. Jadi website-nya Inkscape ini cukup kompleks ya, komponen penerjemahannya. Saya juga masih setelah baca-baca wiki dan dokumennya juga masih bingung. Ini kalau mau menerjemahkan website ini mulai dari yang mana di dulu ini agak susah dipetakan. Lain-lainnya ada, kita bisa menerjemahkan Windows installer. Yang pakai Windows, biasanya ada installernya. Nah, itu bisa ditranslasikan dalam bahasa Indonesia. Template juga bisa ditranslasikan, kemudian release note atau catatan release. Semua itu bisa diterjemahkan ke PSN Indonesia. Nah, status terjemahan. Jadi di Inkscape ini ada dua macam ya. Ini sebenarnya ada tiga sih, ada master, ada 1.0.0.0, ada 0.9 berapa dulu. Cuma yang 0.9 itu saya singkirkan dulu, jadi kita bagi dua saja, ada master dan 1.0. Jadi nanti misalnya ada 1.0.1 atau 1.0.2, nah itu masuk di range 1.0. Nah, kalau status bahasa Indonesia terjemahannya, nah ini kita lihat ya, kalau yang penerjemahan untuk master, tidak semuanya berhasil diterjemahkan. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada yang terakhir diterjemahkan, ini ya mungkin yang paling aktif yang UI ya. Dia diterjemahkan terakhir tahun lalu, dan bahkan ada komponen lain yang diterjemahkan 10 tahun lalu, 2010. Sekarang sudah 2020, dan juga ada komponen yang tidak diterjemahkan sama sekali. Ini untuk status untuk master dan untuk bahasa Indonesia. Ini saya capture kemarin sore, jadi ini real datanya. Kemudian untuk brand 1.0, ini tidak beda jauh dengan brand master. Nah, ini juga perubahan terakhir masih dua sepuluh tahun yang lalu, yang paling terakhir tahun lalu, UI. Nah, pertanyaannya adalah, perlukah Inkscape ini ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia? Nah, beberapa waktu lalu, saya ada kolega yang kebetulan beliau ini aktif menerjemahkan berbagai software open source ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Pak Andika Tribu Jajah. Jadi, saya juga sama beliau menerjemahkan untuk jenom, open source, mungkin teman-teman liber office yang tim penerjemahnya juga pasti akrab sama beliau. Nah, jadi beliau itu pernah menuturkan seperti ini. Jadi, barusan diskusi ringan dengan para penerjemah open source, apakah kalau help atau guide diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sementara UI-nya tetap diberikan dalam bahasa Inggris, dalam terjemah itu, atau lebih berguna daripada menerjemahkan UI ke bahasa Indonesia? Jadi, beberapa aplikasi ada yang memang kalau UI-nya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, biasanya pada bingung. Nah, itu gambaran saja. Saya perlu bantuan teman-teman untuk memetakan apakah inscape ini perlu diterjemahkan atau tidak. Saya mohon kesejahteraan mengisi survei. Nanti surveinya akan saya buka, terus mungkin sampai seminggu ke depannya. Jadi, harapannya nanti bisa dibagikan. Tahu-tanya sudah saya bagikan di kolom chat. Ini saya memetakan sekalian, jadi apakah inscape itu perlu ditransaksikan? Kalau iya, nanti yang bagaimana saja. Nanti silakan di-surveinya. Surveinya boleh dibagikan di grup, di Facebook, di Twitter, dan sebagainya. Silakan disebarluaskan. Ini saya harap sebagai umpan balik untuk kontribusi kita di Indonesia untuk kontribusi ke upstream di inscape. Nanti misalnya jadi, atau kalau teman-teman mau baca-baca dulu, silakan di webnya inscape.org. Slash contribute slash translation. Jadi, saya segitu dulu. Kalau ada pertanyaan, mohon go. Waktunya masih ada ya? Oke, ini sepertinya menarik ya. Saya soalnya baru dengar juga, Pak, translasi inscape. Selama ini kan saya ikutnya yang di-provis gitu kan. Tapi ya, memang karena terlalu lamanya itu ya, 2010. Nah, ya, jadi saya juga baru lihat sebulan-dua bulan kemarin. Jadi, jadi inscape itu ada namanya, ada grupnya ya. Grupnya pakai roket chat, chat.inscape.org. Saya pernah dicolak di situ tentang terjemahan. Cuman setelah itu nggak ada kabar lagi. Saya subscribe milisnya belum di-approved juga. Jadi, saya nggak bisa bergerak lebih jauh ya gitu. Jadi, saya cuma sebatas baca-baca dokumen milikinya, lihat sosnya. Di inscape ini terjemahnya mungkin offline. Nggak seperti liprovis yang pakai apa? Kutel, Zanata, dan lain sebagainya. Kemudian sini terjemahnya offline. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, mohon survei diisi. Boleh dibagikan ke yang lain juga. Ya, oke. Teman-teman bisa langsung mengisi surveinya tersebut ya. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait penerjemahan. Oh ya, Pak. Ini kan dari pengalaman mentranslasikan projek-projek sebelumnya kan. Itu kan beberapa ada kata-kata yang di bahasa Indonesia kan jadi agak aneh gitu. Kita belum pernah kenal gitu. Apakah kalau di inscape itu juga kayak gitu. Soalnya kan toolsnya kita kenalnya juga bahasa Inggris ya. Mungkin berkaca dari statusnya Pak Andika tadi. Apakah lebih berguna lah itu tadi? Sebelumnya, saya pernah lihat terjemahnya gym ya. Gym itu statusnya juga. Coba saya ngidup sebentar. Gym itu kebetulan diterjemahkan di genom. Dan itu memang sudah lama diterjemahkan dan nggak sampai 100%. Itu saya lihat terjemahnya juga ya kalau orang yang nggak pakai gym mungkin akan bingung. Dan mungkin yang pakai juga bingung ya. Jadi tantangnya di situ sebenarnya. Apakah istilah-istilah teknis itu perlu diterjemahkan atau tidak? Oh iya Pak Koko, ini ada yang minta link blognya Pak Koko nih. Oh sebentar. Ini itu, tapi gimana luarnya? Oh ini nih. Ini ya blog.koko.java.id. Kelihatannya di screen ya. Saya salam deh. Ini saya coba ulas di situ. Kalau di full screen sudah kelihatan. Ini juga sebenarnya jadi perdebatan. Translasi. Ada yang bilang penerjemahan. Ada yang bilang pelokalan. Ada yang bilang lokalisasi. Ada yang bilang pelokalisana. Nah itu sebenarnya juga di kalangan penerjemah sendiri. Jadi perdebatan. Mungkin ini supaya memudahkan sih. Jadi prestasi translasi. Lokalisasi, lokalisasi. Jadi gitu sih. Tapi terima kasih feedbacknya yang Mas Habib nih ya. Ini juga. Kalian menerasasikan juga BCA pandulan kita juga KBBI sih. Pak-kakakannya Pak Gua atau tidak. Terima kasih buat feedbacknya. Ini mbak Verina Anjani ini siapanya. Bukannya Vendor. Emang kalian bisa mengembangkan teknis lebih. Silahkan mbak Verina Anjani mengisi survei ya. Nanti kan ketahuan kan. Mau nersibahkan yang mana dulu. Mas Haidar sama mbak Verina R-typing siap Pak Gua. Oke. Kayak kenalin nama Verina. Yang respon sudah 12. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan mungkin. Mungkin dulu. Oh ada. Oh ada lagi. Tampak kita perlu juga. Mungkin ini yang terakhir mungkin. Nah ini. Teman-teman LibreOffice itu sudah pernah buat namanya Glossarium ya. Iya Glossarium. Kalau di OpenSource itu kita punya juga bot itu namanya. Saya lupa namanya. Jadi buat nyarat penerjemahan. Nah itu tuh. Dulu kita pernah punya cita-cita. Kita tuh punya basis data yang kumpulkan semua. Apa namanya. Semua Glossarium itu ya. Jadi enggak mencar-mencar. Nah nanti mungkin. Misalnya yang akan datang kita coba kumpulin. Kita tetapikan lah. Sementara yang punya Glossarium itu baru LibreOffice. Misalnya kan kata-kata yang menggunakan kayak dondo tuh unduh. Itu kan. Mungkin sudah sepakat gak. Cuman ada di beberapa bagian lain tuh ada yang. Kayak misalnya thumbnail. Nah apa tuh tersimpannya thumbnail. Kalau di jendom tuh thumbnail tuh diterjemahkan sebagai gambar mini. Mungkin di aplikasi lain mungkin bisa beda lagi gitu. Kalau misalnya about. About tuh bisa pentang bisa equal. Cuman itu masukannya. Nanti coba kita tambah dulu. Yang Glossarium tapi untuk lebih general ya. Ya Mas Haider masih typing. Coba saya tunggu dulu ya. Oh iya mungkin saya gak ingin nambah. Oh iya SPI can put the good idea. Oke oke. Oh iya nanti yang bisa suggest ke badan bahasa juga. Terima kasih sarannya. BYE. 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 Terima kasih.